Intro Komisi 1 DPRD Karimun yang diketuai oleh Anwar Abu Bakar dalam waktu dekat ini akan menggelar sidak ke beberapa perusahaan di Karimun yang melanggar aturan ketenaga kerjaan di Karimun Sebelum sidak, langkah pertama yang akan dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Karimun yaitu memanggil pengawas ketenaga kerjaan Provinsi Kepri untuk kiring bersama membahas persoalan ketenaga kerjaan di beberapa perusahaan antara lain seperti PT Mos, PT KDH, dan PT WPK Saat dijumpai beberapa waktu yang lalu seusai melakukan sidak ke kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun Ketua Komisi 1 DPRD Karimun Anwar Abu Bakar mengatakan bahwa selama ini pihak pengawas ketenaga kerjaan belum pernah menyampaikan laporan terkait musibah yang menimpa karyawan di PT Mos serta status karyawan PT KDH yang masih gantung Komisi 1 berencana untuk pertama memanggil dinas tenaga kerja untuk meminta penjelasan dan klarifikasi soal tenaga kerja di beberapa perusahaan bukan PT Mos saja setelah itu kami langsung akan turun ke PT Mos, KDH, dan WPK melihat secara langsung kondisi perusahaan dan tenaga kerja di sana terkait permasalahan ketenaga kerjaan yang terjadi di wilayah bumi berazam seperti tidak mendapat perhatian serius dari pihak perusahaan dan juga pemerintah hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus kesilakaan para pekerja yang masih saja terjadi di beberapa perusahaan karimun jika tetap diabaikan, keselamatan pekerja akan terancam jika pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Nomor 23 Tahun 1992 yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Aziz Molana melaporkan